Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel ibu-ibu harus tahu tentunya nah disini di depan saya ada dua biji wajan yang sangat luar biasa gosongnya seperti ini pokoknya ibu-ibu bapak-bapak wajib tahu nah bagaimana caranya untuk membersihkan dan menghilangkan noda yang sangat tebal ini noda hitam ini nah ini dia langsungnya ini kotor sekali ini habis dipakai disewa sama orang hajatan jadi kayak gini nih penampakannya biasanya ini bersih ya nah bagaimana sih cara menghilangkan supaya ini nanti kinclong lagi seperti baru lagi Oke langsung saja ke tutorialnya Oke yang baru-baru gabung jangan lupa di like komen dan subscribe-nya ini dua-duanya sama tebelnya ini juga bagian dalam juga kayak gini disini nanti kita akan bersihkan semuanya supaya lebih kinclong dan nanti seperti baru lagi wajan kita ini ya Oke langsung saja kita akan kerjakan Oke lanjut kita akan bersihkan dan disini kita akan memakai bahan yang sangat mudah didapat untuk mengkilapkan kembali wajan kita yang gosong seperti ini nah ini sudah saya siapkan yang pertama kali bahannya harus kalian cari net sini ada jeruk nipis seperti ini ini sudah saya campurkan dengan si air seperti ini nah ini ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa tapi kalau ada tuh lebih baik kalian cari jeruk nipis nih seperti ini nah daya nah seperti ini kemudian bahan selanjutnya disini kita memakai ada soda kue Oke nah ini ya kita akan taburkan di sini saja kita campurkan saja jadi satu nah ini nih ibu-ibu wajib tahu nih dua bahan ini saja sudah cukup nih Nah dua bahan ini sudah cukup tapi lebih baik kalian siapkan ada sabun atau rinso juga boleh di sini saya memakai sunlag ya ini kita akan memerlukan satu tutup saja supaya biar lebih mudah nah ini ini bisa membersihkan banyak wajan yang gosong enggak cuman satu ini aja nih Oke kemudian langsung saja ini kita akan campur jadi satu kita aduk-aduk seperti ini nih Oke setelah sudah teraduk jadi satu sudah campur seperti ini wajannya ini langsung saja kita akan bahasain dulu nah cara yang pertama bahasain dulu seperti ini nah oke lanjut supaya cepat kinclong lebih mantap kita akan siramkan bahannya yang baru saja kita buat nih ada soda kue jeruk nipis dan sunlag tentunya nah oke ya sudah basah jangan lupa disini kita bagian dalamnya ini kita bahasain juga nah yang merata nah ini ibu-ibu wajib tahu nih cara menghilangkan sepak noda-noda atau gosong-gosong di wajah nah oke setelah seperti ini kita akan diamkan saja untuk beberapa menit supaya nanti si gosong-gosongnya ini mengangkat dan nanti kita lebih mudah untuk membersihkannya oke lanjut setelah saya tunggu sekitar ada 10 menitan disini langsung saja kita akan bersihkan nah alatnya untuk membersihkan boleh pakai apa saja ya nah ini seperti ini oke bismillahirrahmanirrahim ibu-ibu ini wajib perhatikan caranya dan banyak itu ternyata sangat mudah sekali nah kita akan gosok-gosok tuh ini nggak memakai tenaga ini tentunya ini nah sekarang kita akan tes dulu kita akan siram dulu hasilnya seperti apa sedikit saja nah tuh ya langsung hilang apalagi kalau kita memakai bantuan satu lagi nih kalau ada di tempat kalian ini dia ini namanya pasir ya pasir ini di tempat kalian tempat saya berbeda warna ya beda warna ada yang putih ada yang coklat ada yang hitam direkomendasikan harusnya memakai yang sangat lembut seperti ini jangan yang kasar ini tentunya tidak bikin wajan bolong karena ini sangat halus kemudian ini kita akan basahkan seperti ini untuk membantu saja untuk mengeringankan dan untuk mempercepat pembersihannya nah caranya langsung saja kita akan osek-osek wah tuh ya nih tuh langsung ini kan sangat tebal sekali tuh contohnya ini ya oh tuh sangat luar biasa tebalnya ini kita nggak memakai tenaga ini tinggal gede-gede kan saja seperti ini kita akan lihat tuh oh ya tuh oh langsung menggilat oke kita akan selesaikan daripada penasaran kita akan lihat sedikit disini nah disini kita lihat ya nah tuh 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 ya langsung pinclong nah ini tugas saya selanjutnya akan menyelesaikannya ini nanti kalau sudah selesai langsung saya akan siram oke setelah ini kita akan coba langsung kita bersihkan di bagian depannya dulu nanti kita akan lihat hasilnya ini masih gosokan yang pertama ya oke ini gosokan yang pertama kita akan siram kita akan lihat hasilnya dulu gosokan yang pertama nah ini dia nah ini masih mending ya tuh tuh lumayan nah lumayan mengkilat jadi masih proses yang pertama proses yang kedua kita sama kita akan bersihkan juga nah tinggal sedikit saja ini ini bubuk wajib tahu caranya nih ya mending ya tuh luar biasa enggak tuh bikin istri senang pokoknya nantinya nah ini yang depan kita lihat juga bagaimana hasilnya ya nah ini masih mending juga oke ini kita akan langsung gosokan yang kedua oke sekarang kita lihat hasil gosokan yang kedua semoga ini lebih mengkilat kita akan siram seperti apa hasilnya nah ini dia lumayan ya tuh kan tuh padahal ini sangat luar biasa sangat tegur sekali ini tiga saya tinggal menyelesaikan gosokan yang ketiga tapi kalau disini diusahakan jangan di gosok terlalu terlalu keras-keras karena disini memang pusatnya di api supaya tidak jebol atau tidak bolok jadi kita fokus di pinggir-pinggir sini saja nah ini pokoknya luar biasa mantap banget nih nah sekarang disini kita lihat juga hasilnya nah ini lumayan awalnya kayak apa itu ya nah sekarang sudah kinclong lagi nah ini pokoknya mantap banget nih tuh wah lumayan luar biasa mantap ini saya tinggal membilang saya sekarang sekali lagi menggosoknya sekali lagi supaya hasilnya lebih maksimal Oke pokoknya sampai sini semoga ibu-ibu senang dengan tutorial ini selamat mencoba di rumah kalian masing-masing jika punya wajan kasus seperti ini cukup memakai tutorial seperti ini saja oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap banget tuh pincerong lagi seperti baru mantap tuh lumayan lah tuh lumayan ayah gimana selamat menikmati